penjelasan para ulama terkait mereka yang meninggalkan ibadah sholat. Itu seperti mana yang diuraikan oleh Imam Ash-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um, kata beliau, apabila ada orang yang meninggalkan ibadah sholat, baik laki-laki ataupun perempuan, maka hendaknya kita bertanya, hendaknya pemerintah yang memang berwenang untuk memperlakukan ketentuan dan hukuman kepada kaum muslimin yang melanggar syariat, ditanya mengapa Anda meninggalkan ibadah sholat. Apabila dia meninggalkan ibadah sholat itu karena malas tapi tidak membangkang atau tidak mengingkari kewajibannya, maka dia dianggap sebagai muslim yang pasik, muslim yang telah berdosa dan kategorinya dosa besar karena dia meninggalkan kefarduan dalam agama. Adapun jika dia tidak melakukan ibadah sholat, disertai dengan pengingkarannya, maka Imam al-Syafi'i seperti mana, yang juga dipahami oleh para ulama yang lain, pelaku tersebut dianggap kafir dan dijatuhi hukuman mati. Bedanya adalah jika dia mengingkari kewajiban, yuk talu kufron, tetapi jika dia tidak mengingkari kewajibannya, yuk talu haddan. Jadi tetap dijatuhi hukuman mati, meskipun diberikan tempo waktu tiga hari untuk bertaubat dan kembali kepada agama Allah SWT. dan kemudian kembali kepada agama Allah SWT. Terima kasih.